Pemeriksa masa pandemi COVID-19 membuat pinjaman online ilegal semakin marak karena kondisi perekonomian yang menurun. Untuk mencegah agar tidak terperangkap jeratan pinjol ilegal, OJK menghimbau agar masyarakat selalu memeriksa legalitas pinjaman online tersebut. Selain itu selalu membayar hutang pinjaman tepat waktu sehingga tidak tercatat ke data kredit macet. Kondisi perekonomian yang menurun pada masa pandemi COVID-19 membuat pinjol ilegal semakin marak. Bahkan saat ini pun sudah ada 3.856 pinjaman online yang diblokir oleh otoritas jasa keuangan bersama Kementerian Kominfo. Menurut Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto, dalam aplikasi portal perlindungan konsumen pihaknya sudah menerima setidaknya 1.800 laporan dengan 300-an diantaranya terkait pinjaman online ilegal. Agar terhindar dari pinjaman online ilegal, Indarto pun mengimbau para masyarakat memastikan legalitas perusahaan pinjaman online tersebut melalui telpon ke-157 atau WhatsApp ke-0811-57157-157. Selain itu, masyarakat diimbau agar memastikan meminjam sesuai kebutuhan besaran suku bunga, denda, dan lain-lain agar tidak terjerat kredit macet. Jika sudah terjerat kredit macet, masyarakat tidak akan bisa meminjam kembali ke pinjaman online yang legal. Karena sampai dengan saat ini, itu ada jumlah sekitar 106 pinjaman online yang legal. Pinjaman online legal sudah 106, terdiri dari 98 yang sudah berizin, 8 yang sudah terdaftar. Tapi informasi terakhir, ada perubahan dari 106 ini, tampaknya ada sekitar 2 yang terdaftar tidak diperpanjang. Jadi akan mungkin, tapi nanti belum ada price risk-nya terkait dengan ini, tapi sedang dalam penggodokan oleh OJK. Tapi itu seperti itu. Dan kepada masyarakat, sudah memastikan kepada legalitasnya, pastikan bahwa kalau mau pinjam, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga perhatikan mengenai besaran suku bunga, perjanjian apa sih, mengenai denda, dan segala macam. Jangan karena butuh uang, terus baru pinjam. Karena misalnya gini, ada penjaman online yang legal, itu kan ada ketentuannya. Suku bunga itu per hari 0,05 sampai dengan 0,8. Untuk menggerakkan perekonomian di masa pandemi, OJK, KR2, Jawa Barat terus meningkatkan pengawasan dan mendorong pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan. Dari sisi pembiayaan, kemudahan akses yang ditawarkan Fintech Lending menjadi salah satu opsi masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan pembiayaan secara cepat. Tercatat sampai Agustus 2021, Rp67,7 triliun telah disalurkan kepada 13,23 juta peminjam di Jawa Barat. Jumlah outstanding pembiayaan meningkat sebesar 122,7 persen dengan nominal Rp6,8 triliun dan memiliki porsi tertinggi, yaitu 26 persen dari provinsi lainnya di Indonesia. Namun, mengingat maraknya Fintech Lending ilegal yang dapat merugikan masyarakat, dengan bunga sangat tinggi dan penyalahgunaan data pribadi, masyarakat diimbau senantiasa mencermati legalitas Fintech Lending yang dikeluarkan.